Intro Halo bosku Di video kali ini saya akan memberikan ide kreatif dari pengungkus nasi Pengungkus nasi ini tidak hanya untuk mengungkus nasi Tapi bisa digunakan untuk membuat lukisan di kayu seperti ini Di video sebelumnya saya pernah memberikan cara mentransfer bodoh ke kayu menggunakan setrika Tapi hasilnya kurang maksimal Nah dengan pengungkus nasi ini saya akan memberikan tutorial lagi Tentang membuat lukisan atau mentransfer bodoh ke kayu Dengan hasil yang lebih maksimal Bagaimana proses pembuatannya? Simak terus video ini Jangan di skip ya Agar kalian tidak bingung dalam proses pembuatannya Jangan lupa berikan like, komentar tentang video ini Dan bantu share ke semua media sosial kalian Agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang Terima kasih dan selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton!